Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 93 di Puku Paket Bahasa Inggris kelas 7 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan atau penerbit tanya. Associating. For example, sebagai contoh, disini nomor 1 Udin is helping his father, he is pumping the tire, I help my father too. Atau yang artinya, Udin membantu ayahnya, dia mempompa ban, I help my father too. Saya juga menolong ayah saya. Kemudian yang kedua, Amina is having your breakfast, I also have breakfast every morning. Amina punya sarapannya, saya juga punya sarapan di setiap pagi. Oke, kita lanjutkan nomor 3 yaitu Lisa and her parents are praying before their lunch, I also pray before my lunch. Lisa dan orang tuanya berdoa sebelum makan siang, saya juga berdoa sebelum makan siang. Kemudian yang keempat, Felix is having shower, I also have shower every morning. Felix selalu mandi, saya juga selalu mandi setiap pagi. Kemudian yang kelima, Jenny is reading in here class, I also reading in my class. Jenny membaca di dalam kelasnya, saya juga membaca di kelas saya. Kemudian yang keenam, Felix and Mark are having study, I also have study in my home. Felix dan Mark sudah belajar, saya juga sudah belajar di rumah saya. Yang ketujuh, Lisa is making her bed, I also making my bed every morning. Kemudian yang kedelapan, Lisa and her parents are watching TV, I also watching TV with my family. Lisa dan orang tuanya menonton TV, saya juga menonton TV bersama keluarga saya. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini, silakan kalian salin jawabannya. Jika ada jawaban yang kurang jelas, atau kurang kamu mengerti, atau bahkan keliru dengan jawabannya, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini, dan sampai jumpa di latihan berikutnya.